Penjara 10 tahun, dengan denda sebanyak-banyak 25 juta. 41 pelaku penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Simalungun ditangkap Satuan Narkoba Polres Simalungun selama bulan Februari 2020. Dari 41 orang pelaku penyalahgunaan kasus narkotika, tiga di antaranya perempuan. Mereka ditangkap dari berbagai wilayah di Kabupaten Simalungun selama bulan Februari 2020. Polisi menyita barang bukti ganja seberat 283 gram, pohon ganja sebanyak 6 batang, 38 gram sabu, dan 21 unit sepeda motor. Para pelaku dikenakan pasal 112 dan pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun pidana. Sabu ada 38,07 gram sabu. Untuk sabu ya. Kemudian ganja, ini ada 283,03 gram, dan 6 batang pohon ganja panjang 40 cm, berat 20 gram. Satuan Reserse Polres Dairi telah menahan pelaku pengenayaan ayah kandung hingga tewas di Kabupaten Simalungun.